Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan industriar yang tayang hari ini 23 Oktober 2022 episode 211 Sepertinya kali ini lagi dan lagi Rama benar-benar merencanakan rencananya Melalui Ibu Yanti secara maksimal Sebelum kali ini benar-benar rencana gagal kembali Rama berusaha untuk sedetail mungkin agar bisa masuk ke dalam keluarga prik Tanpa harus mengotori tangannya sendiri Dan kali ini Rama selalu memanfaatkan kekuatannya untuk mempengaruhi Ibu Yanti Sehingga Ibu Yanti bisa masuk ke dalam keluarga prik Sehingga dengan leluasa kali ini Rama akan melancarkan segala aksinya terhadap keluarga prik Apalagi kali ini Ibu Yanti benar-benar sudah dipercaya Dan sudah menjadi bagian dari keluarga prik Karena dianggap sebagai ibu dari kita sendiri Dan kali ini pun ternyata melalui Ibu Yanti Rama melancarkan segala visi misinya untuk mengambil kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh keluarga prik Dan karena kali ini Ibu Yanti benar-benar terpengaruh karena ilmu dari Rama Ibu Yanti pun kali ini selalu berusaha untuk mencari cara agar bisa tahu panggilan apa yang didapatkan oleh keluarga prik Dan kali ini Rama berharap dengan adanya sosok orang yang benar-benar mirip dengan ibunya kita itu Usahanya benar-benar berjalan dengan lancar Namun di sisi lain nampaknya lagi-lagi kita mendapatkan panggilan dengan adanya angin, api dan juga air kembali Nampaknya memang kali ini keluarga prik Memang dalam bahaya dengan hadirnya Rama kembali yang ternyata sudah mempengaruhi Ibu Yanti dengan kekuatannya Kakek Bilal pun kali ini berharap untuk keluarganya harus berhati-hati Karena kekuatan angin, api dan juga air sangat membahayakan bagi keselamatan mereka Sementara itu di episode sebelumnya kita ketahui ya guys Ternyata dibalik Ibu Yanti yang jahat Ternyata pula kali ini sosok Rama yang sudah mempengaruhi Ibu Yanti dengan kekuatan-kekuatannya Dan ternyata Ibu Yanti sudah terpengaruh dengan kekuatan yang dimiliki oleh Rama Sehingga Ibu Yanti akan melakukan apapun sesuai dengan perintah-perintah Rama Dan kali ini ternyata Rama menyuruh Ibu Yanti lebih dalam lagi masuk ke dalam keluarga prik Dan selalu memberikan info seputar panggilan-panggilan yang didapatkan oleh seluruh anggota keluarga prik Dan Ibu Yanti pun selalu menuruti semua keinginan-keinginan dari Rama Untuk mencari tahu panggilan-panggilan yang dimiliki Ataupun didapatkan oleh seluruh keluarga prik Rama kali ini benar-benar beruntung karena bisa bertemu dengan Ibu Yanti Yang sosok benar-benar mirip dengan ibunya kita itu Dan itu dengan mudahnya kali ini Rama bisa masuk ke dalam keluarga prik Tanpa harus mengikuti ataupun dirinya yang terjun ke dalam keluarga prik tersebut Dan kali ini berharap sosok Ibu Yanti bisa mendekati kita Dengan apa yang menjadi kesukaan kita sehingga nantinya kita benar-benar bisa Percaya 100% dengan Ibu Yanti Dan pada akhirnya nantinya Ibu Yanti akan bisa menjadi bagian dari keluarga prik Karena keluarga prik benar-benar sudah percaya sepenuhnya dengan Ibu Yanti Sementara itu Rama benar-benar kali ini rencananya akan berhasil melalui Ibu Yanti Karena rencana sebelumnya yang dilakukan bersama sang adik yaitu Dimas gagal total Dan satu-satunya cara untuk mengambil kekuatan keluarga prik tidaklah lain Dengan sosok Ibu Yanti yang benar-benar mirip dengan Mami Iren Nampaknya kali ini pula Rama selalu mengintai keberadaan keluarga prik Dan mengambil celah bagaimana bisa mengambil kekuatan-kekuatan itu Dan Rama terus menerus menyusun strategi dan juga cara licik agar secepatnya bisa menguasai kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh seluruh keluarga prik ini Sementara itu kali ini keluarga prik benar-benar waspada dengan kekuatan angin, air, dan juga api yang ternyata sedang mengincar mereka Walaupun kali ini seluruh keluarga prik belum tahu dalam dibalik itu semua siapa Namun diharapkan kali ini keluarga prik benar-benar waspada satu sama lain Dan kali ini mereka benar-benar tidak mau salah satu anggota keluarganya terjadi apa-apa Dengan kekuatan angin, api, dan juga air itu yang sepertinya kembali mengancam keluarga prik ini Dan kali ini semua berharap tidak cemas dan tetap selalu waspada Karena panggilan-panggilan selalu menuju ke kekuatan tersebut Yang notabenya kali ini kekuatan itu dimiliki oleh musuh dari keluarga prik sebelumnya Kakek Bilal meminta kepada Habibi dan juga Lian untuk tetap menjaga keluarga masing-masing Agar tidak terjadi apapun atau hal-hal yang tidak diminginkan Karena notabenya orang yang memiliki kekuatan tersebut bersifat jahat Dan ingin menguasai kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh anggota keluarga prik Dan kali ini yang memiliki kekuatan hanyalah raja, malah, lian, dan juga kita Dan si kembar anak kita Itu artinya kali ini mereka yang memiliki kekuatan harus benar-benar dijaga dengan baik-baik Agar mereka tidak terjadi sesuatu Karena kakek Bilal takut kekuatan tersebut akan datang secara tiba-tiba Dan berusaha ingin mengambil kekuatan keluarga prik Sementara itu dengan percaya dirinya kali ini Rama benar-benar berharap melalui Ibu Yanti Bisa secepatnya mengambil kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh keluarga prik tersebut Karena Rama yakin Ibu Yanti bisa melakukan semuanya dengan baik Dan bisa menangkulkan seluruh keluarga prik Karena sosoknya yang dianggap mirip dengan Mami Piren Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini Kira-kira akan seperti apa kelanjutannya Jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih dan sampai jumpa